Patroli kita buka dari kasus kecelakaan maut di mana jumlah korban kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tangki, pembawa bahan kimia, dan sejumlah kendaraan di Jalan Pelumpang Semper, Jakarta Utara bertambah. Lima orang meninggal dunia dan tujuh lainnya terluka. Kecelakaan diduga lantaran sopir truk mengalami serangan jantung hingga kendaraan melaju tak terkendali. Jalan Raya Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara menedak riuh saat sebuah truk tangki bahan kimia terlibat kecelakaan beruntun dengan enam kendaraan lain. Truk yang melaju dari Simpang Semper mengarah ke Jalan Yosudarso tersebut tiba-tiba melaju tidak terkendali hingga menembak sepeda motor dan mobil di sekitarnya. Laju kendaraan besar itu tidak terkendali diduga akibat sopir truk mengalami serangan jantung. Tujuh orang terluka dan harus diberikan ke rumah sakit Koja, Jakarta Utara, sementara lima orang lain yang termasuk sang sopir truk tangki meninggal dunia. Proses evakuasi salah seorang korban terluka yang tersangkut di kolong truk tangki juga memakan waktu. Petugas Damkar berikut peralatan khusus dikerahkan untuk mengeluarkan wanita pengendara motor itu. Setelah dua jam, korban berhasil dievakuasi dan melarikan ke rumah sakit akibat terluka parah di pinggang dan kaki. Namun ia meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Nah di dalam ini bawahnya ada seorang ibu yang sudah terjepit dengan motornya di kolong. Nah kami dari Damkar berusaha mengeluarkan si korban dari kolong itu sendiri. Alhamdulillah dengan upaya kita bekerjasama dengan semua jajaran dapat kita evakuasi dengan baik. Sehingga kondisi ibu tadi waktu kami evakuasi itu masih dalam kondisi hidup. Satuan Nolintas Poros Jakarta Utara mengevakuasi semua kendaraan yang terlibat kecelakaan usai menggelar olah TKP. Olah TKP dilakukan untuk mengukap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini sejumlah korban terluka masih dirawat di RSUD Koja dan rumah sakit Mulia Sari, Jakarta Utara. Arfah Supandi melaporkan dari Jakarta.